Pemirsa tempat wisata bernuansa religi, belakangan ini mulai dilirik wisatawan. Salah satunya di Boyolali, Jawa Tengah, lokasi ini cocok sebagai media pelajaran bagi pengunjung, terutama anak-anak tentang pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Menempati areal sekitar 3 hektare di Singkil, Desa Karanggeneng, Kecapatan Boyolali Kota, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Wisata religi edukasi ini belum genap satu bulan dibuka. Kendati demikian, wisatawan yang gemar dengan destinasi wisata bernuansa religi sudah mulai berdatangan. Di dalam komplek wisata tersebut, terdapat sejumlah miniatur bangunan di Kota Mekah dan Madinah, Arab Saudi, seperti dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Di lokasi ini, pengunjung bisa melihat bangunan miniatur Ka'bah, terowongan sa'i, lengkap dengan bukit sofa dan maruang, miniatur Masjid Nabawi, serta tempat minum air zam-zam. Meski belum sempurna 100 persen, keberadaan tempat wisata religi tersebut disambut antusias oleh warga masyarakat, yang senang, Boyolali memiliki tempat wisata edukasi religi. Ya bagus soalnya kan baru pertama di sini, jadi nanti lebih dikembangkan lagi. Sebelum nanti melaksanakan ibadah haji atau umroh ke Mekah sana, tempat ini bisa untuk menjadi latihan. Selain menjadi lokasi wisata, tempat ini diharapkan bisa menjadi media edukasi bagi anak-anak dan masyarakat yang akan melaksanakan ibadah umroh dan haji. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, AI News melaporkan.